Pemkap Madiun melalui Disparpora sedang gencar menggarap sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah. Caranya dengan menggali tempat wisata baru. Salah satu yang sedang digarap saat ini adalah wisata air terjun Kertombo di dusun kandangan Desa Kari, Kecamatan Kari, Kabupaten Madiun. Minggu kemarin, para istri Farkopimda Kabupaten Madiun melakukan cek lokasi ke air terjun Kertombo. Menurut istri Bupati Madiun, Penta Lianawati Ahmad Dawami, Kabupaten Madiun memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Karena itu perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penta mengatakan sektor pariwisata bisa menciptakan banyak kelapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi kemiskinan. Salah satunya adalah air terjun Kertombo, objek ekowisata yang saat ini tengah dikembangkan oleh Disparpora Madiun. Kita biar tahu kekayaan alam yang ada dikari ternyata yang harus dihasilkan sekali. Jadi kita yang berkursi dalam melangkapan bunyi harus tetap progres dijaga apalagi tempat-tempat wisata. Kalau yang hadir aman, yang didatang aman akhirnya kita dapat aman juga. Selain kita bisa menikmati alam, kita juga bisa menjaga kesehatan. Yang penting saat ini progresnya harus dijaga. Untuk umum atau operasional, apakah sudah dibuka untuk umum, Bu? Kalau dibuka umum sudah, tapi memang kita masih banyak perlu pembenahan secara fasilitas-fasilitasnya. Oke, kita memang baru jadi pelan-pelan untuk menata ke depannya. Harapan ke depan gimana untuk objek-objek wisata di Kabupaten Madiun, mas saya? Harapan ke depannya, saya juga berharap pariwisata yang ada di Kabupaten Madiun, khususnya wilayah pariwisata yang ada di Kabupaten Madiun. Mari kita bersama-sama mempromosikan wilayah pariwisata yang ada di Kabupaten Madiun. Sementara Kepala Disparpora Kabupaten Madiun, Anang Sulistiono melunturkan, wisata air terjun Kertombau akan dikembangkan dengan sistem paket. Nantinya, pengunjung selain berwisata di air terjun, juga akan diajak melakukan susur sungai, rafting atau arung jeram, pancet tebing, hingga meragi ke puncak liman Gunung Wilis. Penggalian potensi wisata ini sebagai implementasi peraturan Presiden No. 80 tahun 2019 tentang percepatan ekonomi pada kawasan Gerbang Kertasusila, kawasan Promo, Tengger, Semeru atau BTS, serta selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Melalui cara tersebut, Anang berharap potensi-potensi wisata di sekitar air terjun Kertombau juga dapat dimaksimalkan, sehingga bisa menongkrak pendapatan asli daerah yang muaranya meningkatkan kesejahteraan bagi warga setempat. Air terjun Kertombau ini adalah tempat wisata kita, ini wisata lama sebenarnya, cuman ini memang di tahun ini kita refresh lagi, kita lebih fokus kepada, ini daya dukung dari selingkar Wilis. Selingkar Wilis ini adalah masuk dalam perpres, sehingga harapan kita nanti salah satu daya dukung di Kertombau ini, ini bisa masuk menjadi wisata penduduk. Kemudian memang, ini bagian dari ekowisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Kapten Madiun dalam hal ini Dinas Tariwisata. Sehingga nanti kita berharap ke depan, ini karena wisata minat khusus ya, karena tidak semua pengunjung itu bisa melakukan ini, seperti tebing, seperti naik, di tebing, kemudian di permainan air, ini butuh satu skill yang memang di awal, ini harus kita sampaikan seperti yang sudah kita awali tadi, ini sudah semacam simulasi kegiatan, sehingga peserta akan paham. sehingga dalam melakukan kegiatan wisata ini akan berasa nyaman. Hendro Soehartono, Pemsa TV Madiun, Jawa Timur terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!